Gaya hidup sehat ala Hamdan Al-Khafi seperti apa? Jadi sebenarnya rahasianya tuh simple banget. Simple tapi agak-agak susah, yaitu... Busungin dada sambil turunin pelan-pelan pantas gitu. Oke busungin dada, tangannya di depan. Halo, selamat malam warga kokas yang berbahagia. Berkenalkan nama saya Samira. Tadi udah liat kan kepo disini di belakang ini juga keliatan sekali. Kepo itu apa sih? Jadi kita punya konten di Medcom ID. Kepo, ya basically ngepoin apapun. Kita akan ngomongin tentang sport dan juga gaya hidup sehat pastinya. Tapi kalau saya ngomong mungkin kurang relevan ya, kurang seru. Makanya saya akan undang kakak maco, Hamdan Al-Khafi. Nah ini dia kakak maco. Kita apa kabar? Kak Al-Kha kalau yang sering nonton Metro TV pasti udah gak asing lagi sama Hamdan Al-Khafi. Yang memang hobi banget olahraga. Ini mungkin disini gak keliatan ya, ini ketutupan sosok ditutupin sama bajunya. Padahal badannya atletis sekali. Kalau ngomongin soal gaya hidup sehat ala Hamdan Al-Khafi. Itu seperti apa sih? Kebetulan saya di News Anchor di TV Station, di Metro TV. Pastinya itu sangat ngedukung banget untuk performa kerja. Yang pasti kayak saya kebetulan dapet jatah siaran malam terus gitu. Itu tenaganya dari mana sih Al-Khafi? Ya pola hidup sehat, pola makan sehat, pola tidur yang baik. Juga olahraga sama mindset kita harus selalu positive thinking aja. Gaya hidup sehat ala Hamdan Al-Khafi seperti apa? Gaya hidup sehat mulai dari makan. Makan kalau bisa ya. Kalau kebetulan saya lagi cutting, kebetulan saya lagi hobi maraton. Tadi sesi sebelumnya ada teman-teman dari Rantuker gitu yang oke banget. Itu saya harus banyak belajar dari mereka-mereka itu. Mereka lari ratusan kilo hanya untuk mendapatkan charity gitu ya. Selain kakak macu, kita punya kakak cantik yaitu kakak Putri Patricia. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Halo, selamat malam. Wah, muda banget dari dulu kayak gini aja nih. Keren banget, boleh tepok tangan gak seorang perempuan yang hobi olahraga ekstrim. Betul gak? Iya. Masih terlihat fit sampai sekarang dari dulu. Kalau kata Al-Kha tadi gak berubah dari dulu. Rahasianya apa sih? Gimana sih? Rahasianya, tadi kita baru ngobrol ya. Jadi sebenarnya rahasianya itu simple banget. Simple tapi agak susah. Yaitu pabrikan gue bagus. Genetiknya bagus ya. Genetik ya, diawali dari genetik ya. Iya, karena kebetulan papa sama mama itu memang mereka tipe badannya itu yang kurus. Yang gak gampang gemuk gitu. Jadi gaya hidup sehatnya, pola hidup sehatnya put-put itu seperti apa? Jadi gini, kalau saya itu pagi udah pasti bangun ngopi dulu kan. Untuk supaya bikin bangun gitu. Nah abis itu gak lama, saya bikin jus. Jus buah gitu. Buah dan juga wortel. Karena mata saya kan udah minus. Jadi terus supaya menjaga gak terlalu lebih parah, cepat makin minus. Jadi saya wortel udah pasti sama buah ya. Kayak blueberry, banana, whatever gitu kan. Kalau Al-Kha sendiri, menu sarapan makan siang dan didari? Kalau aku mulai dari bangun pagi itu minum air putih. Abis itu lagi hobi. Ini udah dapet 4 hari, 5 hari gitu minum jus seledri ya. Seledri tapi biar-biar gak terlalu bau banget dan aku campur nanas dan kurma untuk dapetin karbonnya. Dan itu pun katanya di riset-riset gitu literasi gak boleh lama-lama. Hanya maksimum seminggu gitu, 7 hari untuk detox dan wadah. Semacam detox, oh oke. Manfaatnya apa sih? Ini untuk detox dan badan seger aja, ding kulit bagus banget gitu. Tapi banyak sekali orang-orang yang gak doyan salad, gak doyan makan sayur. Tipsnya apa sih? Sayang aja, maksudnya sayur itu sangat penting banget loh. Maksudnya untuk kita sayur sama buah sesuatu yang fresh. Kalau perlu malah raw gitu kan. Bener-bener kita gak perlu masak gitu. Karena kalau misalnya masaknya terlalu lama juga vitamin hilang juga gitu. Sepakat, sepakat, sepakat. Kalau sayur itu memang kebutuhan yang untuk gizi berimbang. Untuk sehat itu gak boleh. Cuma protein doang, protein hewani aja. Tapi nabati juga harus dapet. Walaupun sayur-sayuran dapet seratnya gitu. Mau gak mau kita harus top of mind kita, mindset kita harus... Walaupun rasanya gak enak, harus butuh gitu loh. Walaupun dipaksa gitu akhirnya. Oh gini deh, mungkin biar orang berasa enak gitu ya. Pakai sambal rawak ke, sambal kerasnya sambal apa ke. Bisa juga ya. Iya, iya, iya. Di sini juga tau gimana sih gaya hidupnya, makanan sehatnya seperti apa. Kalo putri nanti. Sama put-put juga. Oh harus masak kena juga. Di sini biasanya kalau makan berat, ada roti gandum. Bukan perubahan jadwal. Ada alpokat juga. Ada telur rebus biasanya. Jadi ini telur rebus, roti gandum, dan alpokat. Biasanya kalau roti gandum itu karena glutamik indeknya lebih kecil dibanding roti biasa. Yang biasanya bisa 80 atau 100 gitu per gramnya. Kita kalau kalori dalam roti gandum itu hanya sekitar 60 tujuan kayak gitu. Nanti kita bisa dikreasiin sendiri. Di atasnya bisa dengan kasih avokat. Avokat tuh kalorinya satu hol avokat tuh biasanya sekitar 300-an. Kalau seperempat gini ya mungkin dibagi 4 aja sekitar 70-an kayak gitu kan. Kalau saya kreasikan dengan telur rebus gitu nanti kita slice-slice juga. Kalau telur rebus ini satu hol ini bisa 70 kalori. Tapi kita mungkin ambil beberapa slice aja. Jadi in total untuk menu gini satu tangkep kayak gini bisa sekitar 220-350 kalori. Wow jadi ini cocok untuk makan siang apa? Cukup banget untuk makan siang atau pre-workout gitu semacam gitu. Ini mengenangkan banget sih. Mengenangkan banget ya. Gunakan entah itu uang untuk apa. Untuk kita ngegym, untuk workout, untuk beli jerisi lari dan macam-macam. Untuk pola hidup sehat yang mekan. Mungkin makan-makanannya itu sedikit lebih mahal dibanding makanan-makanan jorok lainnya gitu kan. Makanan-makanan kotor yang junk food semacam itu. Tapi akhirnya itu investasi daripada uang itu lari ke rumah sakit untuk kita pas sakit kayak gitu semacam itu aja. Oh aku juga mau nanya ke Bapak Hermawan. Karena masa cuma dua kece-kece ini aku pengen nanya juga tips menjaga pola makan. Iya pola. Dan juga masih prima. Masih prima. Boleh Pak ya sharing sedikit sama kita dong di panggung kepo. Saya hampir 72 tahun ini. Wow 72 tahun. Iya 18 November tapi pakaian kayak begini supaya kelihatan 27 kan ya. Dulu masih banyak apa lari kayak gitu. Bukan marathon 10 kilo 10 kilo aja. TNK aja ya Pak ya. Sekarang udah gak berani lagi sakit. Jadi sekarang ya apa ya antara menahan nafsu ini kalau kelihatan makanan di sini ini. Nggak ada makanan enggak enak di Miller ya Pak ya. Di sini ini ya. Tadi juga ada demo healthy meal semoga siapa tahu bisa ngebekel Pak besok-besok. Biar gak jajan terus kan. Ya mudah-mudahan menginspirasi ini. Iya pastinya. Oke terima kasih silahkan kepo. Itu sangat penginspirasi sekali loh. Saya juga pengen umur 72 masih sehat. Aku juga pengen banget. Masih seger gitu lah Emawan. Masih penginspirasi kita. Kalau lah Jakarta Marketing gue sampai tahun ke 2019 ini ya. Kalau put Pak sendiri sering stripping sinetron juga. Itu gimana mengimbangi dengan olahraga. Dengan misalnya bosen di lokasi harus tetap harus makan sehat. Nah itu dia tuh. Kalau misalnya full yang di lokasi. Itu udah pasti olahraga gak bisa. Makanan hancur banget. Jadi setelah itu sih untungnya kegiatan untuk syuting saya sih sudah berkurang. Karena saya ada kegiatan yang lain. Nah disitulah langsung geber banget yang namanya olahraga. Terus jaga makan. Disitu. Mumpung ya. Mumpung banget. Itu kayak pelampiasan. Dan kita sekarang mau nanya. Alka ini sering banget ikut lari maraton. Dan ikut lari maratonnya gak tanggung-tanggung. Sampai keluar kota. Sampai keluar negeri bahkan. Motivasinya dari mana sih Alka? Coba ceritain dong ke kita. Motivasi gak sebenarnya. Ya sekalian traveling. Sekalian ada kegiatan olahraganya juga. Jadi kemana pun saya keluar kota atau keluar negeri. Saya pasti selingin dengan minimal 10k atau apa. Dan tadi kita juga lihat putpat sendiri hobi banget. Olahraga ekstrim. Bukan sembarangan olahraga-olahraga yang olahraga cantik. Gitu bukan ya. Gue jadi cowok serem tuh ngelakuin gitu. Iya kok jadi. Kok maco sekali gitu ya. Jadi yang maco nih Alka apa putpat. Kok bisa pernah cedera gak pas olahraga? Iya ya memang itu sebenarnya yang kayak tadi ada. Eh tadi ada gak ya gambarnya. Dulu saya pernah diving juga. Terus ini baru-baru jet ski. Gak tau kenapa kalau laut itu tuh memanggil banget. Gak kebawa ke dalam ataupun di atas. Suka banget emang kalau laut. Memang adrenalin jangki berarti ya? Lumayan sih. Lumayan ya. Pernah cedera gak? Untungnya sampai sekarang gak. Karena dua kakak kece ini sangat-sangat terbiasa dengan gerakan-gerakan olahraga yang sulit-sulit. Aku ingin narik penonton untuk melakukan gerakan olahraga yang didemonstrasikan langsung sama kakak-kakak kece ini ya. Baiklah. Apakah itu gerakannya? Adakah yang pengen dapat hadiah dari kita? Wah ini dia silahkan bergabung sama kami. Nah ini dia pas banget ada perempuan, ada laki-lakinya juga. Kalian akan menirukan satu gerakan yang akan didemonstrasikan sama mereka dua. Jadi ada Poppy, ada Dimas, ada siapa? Iya. Silahkan boleh. Kalau kita mungkin sesering mungkin dalam waktu yang sesempit mungkin, waktu yang gak mungkin untuk olahraga. Tapi kita tetap mencoba untuk bisa berolahraga. Dengan memanfaatkan gak harus pakai alat tapi dengan body weight kita sendiri ya bud gitu ya. Dan gak harus di tempat-tempat gym misalnya ya. Iya, bisa di rumah sendiri gitu untuk pola hidup sehat. Mungkin salah satunya apa gerakannya bud? Katanya mau squat aja ya. Oh squat. Oke boleh. Silahkan Titi ruka dulu ya. Kita mau duduk ini. Ini tetap busungin nada. Seru ya. Baru squat aja 10 kali aja udah ngos-ngosan gitu udah pinggirkan gitu. Itu baru squat. Berbeda sama olahraga-olahraga yang biasanya dilakuin sama Putpat dan Alka ini. Ada gak sih atlet yang menginspirasi atau influencer di media sosial yang menginspirasi? Enggak sih ya kalau influencer ngeliatnya artis luar negeri. Badannya bagus-bagus banget semua. Itu yang bikin motivasi ya? Contohnya siapa? Waduh kayaknya banyak deh kalau di luar negeri itu ya kayaknya mereka persaingan sih ya. Jadi mereka memang harus bagus luar dan dalam literally loh mereka itu. Jadi ya kan jadi kalau ngeliat mereka badannya yang waduh apalagi umurnya mereka udah lumayan berumur. Tapi mereka badannya bisa bagus kan agak-agak malu loh. Kalau saya sih pribadi ngeliat para pesawar-pesawar di luar negeri gitu semakin khususnya yang cowok-cowok itu yang semakin berumur mereka semakin bagus gitu. Kayak Brad Pitt, let's say you name it, George Clooney atau apa. Daniel Craig itu badannya ONC. Mereka memasuki umur 45, 45, kan 50 badannya masih bagus. Saya akhirnya terpicu dengan itu. Aku pengen minta Putpat dan Alka sharing ke kita semua yang belum pernah dan gak suka olahraga. Tipsnya ajakan untuk kita semua. Gampang sih kayak Alka bilang kita harus itu kita mau jaga badan baik dari jaga makan ataupun olahraga adalah salah satu bentuk investasi. Itu kunci yang harus kita ingat. Mendingan kita sekarang ini spend uang untuk bayar PT kek atau biaya gym membership kek apa terserah. Dan juga makanan yang makanan sehat kan lebih mahal. Kinoa itu kan alamak jan harganya lumayan gitu kan. Gue jadiin beras pula gitu kan lumayan tuh. Tapi itu saya lebih prefer bayar mahal sekarang dibandingin nanti gue masuk ke rumah sakit. Iya kok dibayar sama BPJS kalau gak lumayan kan. Jadi kita harus menyayangi diri kita gitu. Oke Alka. Kalau saya sih hampir sama dengan endingnya. Sama-sama menyayangi diri kita sendiri. Sama-sama menjaga amanah yang diberikan oleh Tuhan yang paling berharga. Yaitu amanah kesehatan.